Sejumlah warga korban banjir di perubahan Pondok Maharta, Tangerang, Selatan, Banten mulai dievakuasi badan penanggulangan bencana daerah ke tempat yang lebih tinggi. Ketinggian banjir di lokasi itu mencapai hampir 2 meter. Sejumlah warga korban banjir di perubahan Pondok Maharta, Tangerang, Selatan, Banten mulai dievakuasi badan penanggulangan bencana daerah ke tempat lebih tinggi. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Di perubahan itu, banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter. Sejumlah warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka. Banjir disebabkan meluapnya sungai di lokasi perubahan akibat hujan deras sejak Sabtu pagi. Terus sekarang kondisinya hujan gitu, banjir? Iya. Dikabarin banjir di berapa tadi? Apanya? Dikabarin banjir sama siapa? Dikabarin bule, tante. Emang ini langganan banjir atau gimana rumah ibu? Iya, langganan banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat, sedikitnya ada 9 rumahan warga yang masih terdampak banjir. Sementara itu, warga korban banjir pun hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan, seperti makanan siap saji. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Okei.